Intro Muka solawatnya itu tidak usahkan pengantar pengawal bukan berarti solawat utama sehingga ini tidak usah dilakoni ngocok solawatnya kelintu mampun salah faham solawatnya itu tidak usahkan pengantar pengawal amal ibadah ibaratnya itu jasa pengiriman barang ekspedisi solawatnya itu kendaraannya lah barang-barang yang dikirim itu amal ibadah kulauan jenengan sehingga ini enten tiang panenan panenan jambu air, panenan kerambil, panenan macam-macam badi dipetuk di Jakarta, dikirim di Jakarta ini buatan enten kendaraannya lalu kita panennya di kelompok bergudang-gudang itu ada yang dikirim di Jakarta sebabnya bawa kita enten kendaraannya yang dikirim semangat ugi enten tiang nyepak kendaraan pusul ke wadah di sana ini bawa kita panen pak jambu airnya tidak panen kerambilnya tidak panen pantunnya tidak panen lomboknya tidak panen berarti kan bawa kita enten tiang badi dikirim mobilnya berangkat di Jakarta kita bawa kita di parkir sehingga ini enten tiang amal ibadah seruwegep sholatnya seruwegep ini sholawati males purun mau sholawatnya setitik berarti nyepak kendaraannya itu mengalit sehingga kendaraannya mengalit barang-barang amal-amal lintunya yang pada dikirim ini kumputan sampai duki sedaya sebab yang ngangkut mungcili nanti lho nanti malah gak gilem moco sholawat yowis buat duki sebalikipun kok enten tiang sholati males dikirim males posulnya gak tau zakati males wisukih gak gilem khaji yang dikenturi nanti sholawatan mawan berarti pada mawan kalian nyepak ada kendaraan dan barang-barang yang dikirim dikirim akhirnya di parkir di mawan pak sehingga keda seimbang antara amal ibadah rupa dikir rupa sholat rupa macam-macam dengan dukungan sholawat datang rasulullah sallallahu alaih wasallam sebab sholawat buruni langsung kanjeng nabi dikir langkung-langkung dikir dan meritual kanjeng menempuh usul wajib katos kulaturah menggadai guru sing kamil mu kamil sing arif bila kok mboten gadangoten yow diguruni setan disasarakan setan dibujui setan selamat menikmati terima kasih